Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gerija melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan Pamah lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera sosial yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali kita bertemu. Dan sekarang kita akan membicarakan mengenai hidup baru, status baru. Kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat, 17 sampai 20. Efesus pasal 4, 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang, orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Seseorang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memikirkan bagian ini bahwa hidup yang baru yang kita punya itu apa. Pengertiannya bagaimana, pemakaian katanya di mana. Apa bedanya dengan lahir baru sehingga kita tidak salah tempat dan tidak salah memahami atau menjadi berlebih-lebihan di dalam hal-hal seperti ini. Saudara, hidup baru adalah sebuah akibat dari kelahiran baru yang dikerjakan di Ruh Kudus. Yang memberikan kepada manusia sebuah status yang baru. Jadi hidup baru itu akibat daripada kelahiran baru. Sesudah manusia dilahirkan baru oleh Kristus, oleh Ruh Kudus, oleh Allah yang hidup itu. Maka manusia sekarang mendapatkan satu hidup yang baru. Bukan lagi hidup yang lama. Namun hidup yang baru ini harus dipahami pada areal kerohaniannya. Kualitatifnya, bukan kuantitatif. Artinya, hidup baru ini bukanlah satu perubahan fisik atau fisikis. Di mana mungkin orang yang jelek jadi tambah cantik. Bukan. Di mana orang yang temperamental, kolerik, menjadi sangwistik atau melankolik. Bukan. Bukan itu, saudara. Tetapi perubahan-perubahan yang dimaksud menjadi hidup baru adalah bagaimana kemudian dia mempunyai arah hidup ke arah yang pas. Ke arah yang dikendaki Allah, sehingga orientasinya adalah kepada Tuhan, bukan kepada diri. Itu hidup yang baru. Mengapa begitu? Karena dia sudah dilahirkan baru. Dia bukan lagi hidup yang lama. Hidup yang lama sudah mati. Sudah ada satu kebangkitan yang hebat di dalam kebangkitan Kristus yang menghidupkan dia. Sehingga oleh kuasa Ruh Kudus, dia mempunyai satu kelahiran yang baru. Yang memberi dia-dia satu hidup yang baru. Sehingga hidupnya sekarang berpusat kepada apa yang menjadi kendak Allah di dalam perjalanan hidupnya itu sendiri. Nah, jadi sesuatu yang terkasih. Hidup yang baru adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada anak manusia. Hidup yang baru, satu status yang baru. Ini berarti hidup yang berpindah dari lama ke baru melalui satu kelahiran baru yang kita sebutkan tadi. Maka hidup yang berpindah dari lama ke baru otomatis akan tampak jelas perbedaan kualitas hidupnya itu. Hidup yang lama yang berorientasi kepada diri menjadi hidup yang baru yang berorientasi kepada Allah. Hidup yang lama yang digambarkan Alkitab sebagai satu hidup orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Hidup dengan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mereka bodoh. Sekarang orang yang sudah mempunyai satu hidup yang baru, sudah dilahirkan baru. Tidak lagi menjadi orang yang bodoh. Namun, pengertian bodoh di sini juga jangan disalah mengerti. Pengertian bodoh di sini adalah satu pengertian yang rohani, bukan matematis. Artinya, ini bukan menyangkut akunya jongkok atau tidak jongkok. Orang sangat pintar, raja matematika, ahli fisika, orang yang paling hebat, intelektual paling jago, bisa menjadi orang yang paling bodoh untuk mengenal Allah. Karena dia akan berkata, tidak ada Allah. Ya menjadi seorang yang ateis. Omong kosong Tuhan. Itu kalimat dia. Tetapi ketika orang dilahirkan baru pada satu status yang baru, maka dia mempunyai kemampuan pikir yang sangat hebat. Satu kemampuan berpikir yang mampu menangkap dan mengerti siapa Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Satu kemampuan berpikir yang sudah diperbarui oleh roh Allah dan diberi kekuatan kemampuan oleh roh Allah. Sehingga dia tidak lagi menjadi bodoh untuk mengenal siapa Allah. Dia tahu. Itu sebab orang yang sudah hidup baru di dalam satu status yang baru, melihat ke belakang adalah melihat kebencian dan kegelapan. Dia selalu berpacu ke depan untuk menjangkau pengharapan yang Tuhan sediakan. Dan dia selalu berjalan di dalam iman. Hidup yang baru atau status yang baru adalah satu status yang merdeka dari kuasa dosa. Sehingga dia hidup lagi tidak terjajah. Dia hidup tidak lagi diatur atau dikelola oleh dosa. Tapi dia sekarang hidup merdeka. Dia hidup menyuarakan suara kebenaran dan hidup sesuai kebenaran. Nah, orang yang punya status baru, saudara-saudara, yang disebut menjadi merdeka ini adalah dengan satu contoh. Banyak orang salah mengerti dan berpikir ketika orang dilahirkan baru dan mempunyai satu hidup yang baru, maka mereka terjerat, mereka terkurung pada peraturan-peraturan. Jangan, jangan, jangan. Tidak boleh inilah, tidak boleh itulah, tidak boleh apalah. Wah, terikat. Kalau tidak kenal-kenal begituan, tidak perlu lahir-lahir baru. Jadi kita bebas dalam hidup ini. Mau mencuri, mau berjudi, mau mabok, mau pesta porak. Tidak ada yang pusing. Kira-kira itulah lontarannya. Kasian sekali. Anda salah mengerti. Mari kita bertanya. Apakah orang yang mabok itu senang di dalam kemabokannya? Mari kita bertanya. Apakah penjudi itu senang dengan hidup judinya? Mari kita bertanya. Apakah mereka yang kawin cerai-kawin cerai itu senang dengan gaya hidupnya? Mari kita bertanya. Apakah seorang pembunuh panggah dengan karyanya mencabut nyawa orang? Saudara, semua akan berkata tidak. Sekalipun, seringkali tidak diungkapkan. Mereka hidup dalam kegalauan, kekacauan. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Pengen baik tetapi tidak berdaya. Akhirnya untuk menutupi segala kesalahan, mereka tampil menjadi buas sebelum dipersalahkan. Lebih dulu mempersalahkan orang lain. Mereka yang terjajah. Itulah hidup yang kacau. Itulah hidup yang dikelola oleh dosa. Itu tidak merdeka. Yang merdeka itulah merdeka di dalam Tuhan. Karena tidak lagi dijajah oleh dosa. Sehingga orang yang merdeka tidak akan melakukan pembunuhan. Orang yang merdeka tidak akan melakukan dosa. Sehingga dia tidak dituntut, tidak dihukum, tidak ditekan oleh perasaan bersalah. Yang menjadi merdeka, free, bebas. Apa yang dilakukannya sesuai dengan keendak Tuhan? Membawa dia menikmati hidup ini. Dan tidak ada hal yang menakutkan bagi dia. Karena dia tidak mempunyai musuh dan tidak pernah menciptakannya. Dia tidak berbuat dosa dan membuat hati alam menjadi duka. Tidak. Jadi satu status yang baru. Itulah satu status hidup yang mengenal dan berpusat kepada Kristus yang kita sebutkan tadi. Satu status hidup yang wah, yang tidak pernah terbayangkan di dalam hidup itu sendiri. Satu status hidup yang terus-menerus melahirkan rasa syukur di dalam hidup orang yang memilikinya. So, saudara yang kekasih, supaya menjadi lebih mudah untuk melihat perubahannya. Saya coba mengajak saudara untuk menjelajah dalam sebuah ilustrasi. Alkisa adalah seorang anak yang ditinggal orang tuanya. Entah kenapa. Tapi yang jelas, papa mama tidak menginginkan dia. Ia menjadi anak yang besar dan terluntah-luntah. Bertumbuh dalam usianya. Dari tong sampah satu ke tong sampah yang lain. Mandi. Satu kata yang tidak dikenalnya. Sabun. Apalagi. Makanya tidak bisa membedakan mana bersih dan mana kotor. Dan dia tidak peduli soal itu. Dia tidak peduli. Dia bersih atau kotor. Dan dia tidak peduli. Dia tidur atau tidak tidur. Dan dia tidak peduli. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang dia peduli cuma satu. Perutku. Perutku. Makanan. Dia hidup mencurigai setiap orang. Diamati orang. Dia menatap dengan sorot tajam. Cukup menakutkan. Karena memang dia hidup di tengah-tengah kecurigaan. Dia biasa berebut dengan anjing. Untuk makanan sisa yang tersedia. Dia menghardi kucing. Supaya tidak didahului. Mendapatkan makanan. Yang diharapkan. Tragis. Satu hidup yang tidak terbayangkan. Satu hidup yang tidak menyenangkan. Tetapi rupanya. Kisah hidup si anak tanpa harapan. Kisah hidup si anak tanpa masa depan. Kisah hidup si anak yang tidak pernah lagi mengerti dirinya. Dan tidak lagi mengampung menghargai hidupnya sebagai manusia. Kisah hidup si anak yang hanya bertarung dengan binatang. Bertarung dengan kehidupan. Hanya soal apa yang disebut perut. Curiga kepada kiri dan kanan. Hidup dikurung oleh perasaan-perasaan yang sangat menakutkan. Sekarang, saudara-saudaraku yang kekasih. Ada hari yang cerah. Seorang pangeran. Raja muda. Sedang lewat dari sana. Rupa-rupanya dari kejauhan dia memperhatikan. Sang anak. Tak bisa dijelaskan. Apa yang membuat dia. Kecuali kasihnya. Dia mengambil anak itu. Dia membawanya ke istana. Si anak terkejut. Tapi tetap curiga dan melihat ke kiri. Dan ke kanan. Dia menjadi asing di tempat itu. Dia dibawa mandi, saudara. Wow. Mandi menjadi sesuatu adegan yang sangat menggiurkan dan menyenangkan. Karena dia tidak lagi bisa membedakan mana minuman dan air sabun. Harum. Wang yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan. Membuat dia tertawa dan tahan berjam-jam di dalam kamar. Mandi. Giri dan makan pun sama. Sebelum makan, dia masuk dan ganti pakaian dan bercermin. Karena dia cermin tersedia di dalam kamarnya. Dia berputar ke kiri, ke kanan menatap wajahnya. Asalkan tidak percaya siapa saya ini. Karena kulit yang kotor sekarang sudah menjadi putih dan bersih. Ternyata wajahnya cukup lumayan juga. Giri dan makan, tiba di meja. Aneka makanan dan buah tersedia di sana. Maklum. Makan raja. Si anak tak sabar, saudara-saudara. Melahap ke kiri dan ke kanan. Belum habis yang satu. Ambil yang lain. Belum habis yang satu. Ambil yang lain. Kenapa? Karena itu tidak pernah terbayangkan dan dia takut. Sebelum dia makan, ada orang lain memakan. Karena dia tidak mengenal istilah persediaan. Dia tidak mengenal kehidupan normal. Akhirnya dia harus berjalan dan menikmati secara bertahap dan pelan-pelan. Arti hidup yang baru dan status yang baru itu. Dia mulai diberi pengertian. Dia mulai diberi ajaran-ajaran. Apa hidup ini? Bagaimana hidup ini? Sehingga si anak yang terlantar dan terbuang itu. Sekarang menjadi anak yang hidup dalam sebuah kehidupan dan belajar dalam kehidupan itu. Menjadi seorang anak yang bertumbuh di tengah kepahitan dan kesulitan. Ia harus ada di situ. Saudara-saudara yang kekasih tidak terlalu pas. Tapi itulah lukisan pertobatan kita. Kita bagaikan anak hilang. Atau anak buangan. Yang hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lain. Dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Hidup kita bukan lagi memikirkan bagaimana nanti kalau kita mati. Karena kita hanya bicara sekarang di sini. Makan dan senang-senang. Kita tidak mengenal, paham konsep kekekalan. Tetapi Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, Raja Agung itu. Datang menemui kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak kepunyaannya. Yang memberi kita satu status yang baru. Status yang wah. Status yang membuat kita terkejut dan merasa kikuk. Sehingga kita harus perlu belajar bagaimana untuk tidak berdosa. Kita perlu belajar bagaimana hidup yang santun, yang suci, yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus datasi di sana. Tetapi beruntunglah kita sudah diangkat jadi anak-anaknya. Sehingga kita sekarang mempunyai satu status yang baru. Bukan lagi status dosa di dalam kegelapan. Tapi status baru yang penuh dengan pengharapan dan masa depan bersama dengan Tuhan. Status yang menyenangkan. Status ini sesuai harus disadari secara utuh di dalam hidup kita. Kita mesti menyadarinya. Bahwa kita bukan lagi tinggal atau hidup pada hidup yang lama. Tapi itu pada hidup yang baru. Kesadaran ini menjadi penting karena tanpa kesadaran bagaimana kita bisa menikmati. Jangan-jangan kita akan tinggal di istana tapi dengan perasaan dan konsep yang lama. Celakalah. Jangan-jangan kita telah tinggal di dalam kecukupan. Tetapi selalu makan tidak karu-karuan karena berpikir. Seperti yang dulu. Tidak ada lagi persediaan. Atau takut direbut orang. Betapa tragedi akan berjalan. Sekalipun hidup di istana. Tapi kita hidup dengan gaya dan cara tong sampah. Tidak mungkin. Tidak bisa. Perubahan itu memang harus dinikmati. Perubahan itu harus disadari, dilakoni dengan baik-baik. Bagaimana belajar step demi step. Selangkah demi selangkah untuk mulai membentuk keutuhan, kesadaran status itu. Karena itulah di dalam satu status yang baru. Karena hidup baru yang didapat. Maka manusia-manusia baru tidak lagi boleh melakukan seperti apa yang dilakukannya dulu di waktu yang lampau. Dia tidak lagi boleh terjerat kepada perangkap-perangkap yang salah. Tetapi sekarang dia harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dia harus melakukan apa yang Tuhan mau. Seluruh orientasinya berubah. Status yang baru memberikan sebuah kebanggaan yang baru. Karena status yang baru membawa manusia mulai memahami konsep kekekalan. Karena mereka tidak lagi menjadi bodoh. Sekarang mengertilah mereka untuk apa mereka hidup. Sekarang mengertilah mereka di dalam status yang baru. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak kepunyaan Allah. Nah, itulah kita. Jikalau kita menyadarinya. Maka kita akan beruntung dan bersyukur karena kita mendapatkan status yang baru. Bukan lagi anak buangan atau anak gelandangan. Tetapi menjadi anak-anak kepunyaan Allah. Bukan lagi menjadi anak-anak dosa yang hancur lulu hidupnya. Ekonomi kita boleh rendah. Status sosial kita boleh hina. Mungkin kita juga hidup dan menyambung. Dengan cara yang tidak wajar menurut ukuran manusia. Tetapi berbahagialah sekalipun secara manusia di dalam kepahitan hidup untuk menyambung hidup menjadi sangat berat. Bahkan mungkin kita memungut dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ketika rohani kita merdeka. Ketika rohani kita ditebus oleh dia dan diberikannya status yang baru. Betapa kita bersyukacita. Maka berbahagialah alas harus yang pengemis. Hidup pengemis. Tetapi rohaninya sudah merdeka. Ia anak raja. Ia anak Allah. Itu sebab ketika dia mati. Dia ada di sorga bersama dengan Bapak. Wow. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu seseorang yang terkasih. Cerita tadi saya bilang pas dan kurang pas. Harus hati-hati diterjemahkan. Karena tidak berarti ketika Anda bertobat. Ketika Anda mendapatkan satu hidup baru. Status yang baru. Maka kemiskinan langsung lari dari Anda dan berubah menjadi sebuah kekayaan. Bukan itu tentunya. Tapi cerita tadi hanya ingin merubahkan. Satu tragedi perubahan yang sangat hebat. Karena tragedi telah berubah menjadi nyanyian kebahagiaan. Peratapan telah berubah. Itu contoh ilustrasinya. Maka kehidupan kita yang berpindah kepada satu tes yang baru. Itulah kebahagiaan. Itulah kebanggaannya. Karena itulah harus dilakukan. Sekarang kita perlu melihat hidup kita. Kita perlu memperhatikan ke dalam. Di dalam sebuah kejujuran. Sebenarnya kita sudah punya status yang baru belum sih? Atau jangan-jangan kita memang doyan dengan hidup yang lama. Kenapa? Karena belum dapat status yang baru sih. Belum hidup baru sih. Hidup baru tidak identik dengan aktivitas gerejawi. Hidup baru status yang baru. Sangat identik dengan hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Hubungan yang diwarnai. Dialog dan ucapan syukur. Kekaguman akan keagungannya. Kata-kata yang tidak henti memuliakan karena cinta kasihnya. Status baru satu status merdeka. Dimana manusia sekarang bisa menolak. Tawaran-tawaran dari gaya hidup yang lama. Status baru satu status merdeka. Dimana manusia-manusia Kristen bisa berkarya. Dengan cara yang luar biasa. Status baru. Hidup baru. Diberikannya dengan cuma-cuma. Pertanyaannya. Sudahkah kita hidup baru? Jika lo belum. Anda tidak akan pernah bisa. Karena Anda harus dilahirkan baru. Dan dilahirkan baru. Hanya belas kasihan alam. Keselamatan bukan barang murahan. Tuhan tidak butuh manusia. Manusia yang butuh Tuhan. Tuhan mencintai manusia. Memberi diri kepada manusia. Bukan karena dia butuh manusia. Tolong jangan salah ngerti. Kita butuh Tuhan. Kita butuh cinta kasihnya. Maka berbahagialah kita. Sekalipun Tuhan tidak membutuhkan kita. Tapi dia sangat mencintai kita. Kita yang harusnya binasa. Dia yang memberi kehidupan. Yang melampaui akal dan pikiran. Kita memberontak. Masuk dalam kegelapan. Dilahirkannya kembali. Lahir baru. Sehingga kita mempunyai hidup yang baru. Yaitu sebuah status yang baru. Hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup di dalam kebahagiaan. Kemenangan bersama dengan dia. Hidup membangun karya nyata. Status baru. Yang merdeka. Bebas dari dosa. Dosa tidak lagi berdaya dan berkuasa. Atas hidup kita. Kecuali kita membuka pintu dan berkata. Welcome dosa. Mari makan bersama aku. Kalau itu yang terjadi. Maka dosa. Akan merusak hidupmu. Bukan karena dia berkuasa atas engkau. Tapi karena kau membuka pintu. Bahkan mungkin mengundang dia dengan sengaja. Awas. Begitu status baru. Dia kini menjadi milik kita. Karena kita sudah punya hidup yang baru. Mari kita mengisi dengan cara yang bertanggung jawab. Marilah hidup sebagai anak pangeran. Dengan tata cara kepangeranan di kerajaan. Janganlah hidup sebagai anak pangeran. Dengan cara hidup anak jalanan. Pas seperti kita masih menggelandang. Sungguh aneh. Tidak cocok dan tidak menyenangkan. Mungkin kikuk. Mungkin agak sulit. Mula-mulanya. Tapi kita belajar. Sehingga kita terlatih. Dan menikmati. Bahkan. Gaya hidup istana. Menjadi gaya hidup kita. Oh. Seselenggakasih. Itulah lukisan tentang sorga. Yang indah. Hidup yang baru. Menjadi gaya hidup kita. Hidup yang lama. Kita tanggalkan. Jangan aktivitasnya hidup baru. Kereja dan seterusnya. Tapi. Jiwanya. Jiwa yang lama. Itu berbahaya. Karena itu. Anda yang tahu. Siapa Anda. Lihatlah dengan kejujuran. Dan. Katakanlah pada Tuhan. Apa yang harus Allah katakan. Minta ampun. Atau syukur. Karena Anda. Saya. Sudah diberi hidup baru. Minta ampun. Karena ternyata. Kita sudah menyanyiakan. Kita salah. Masuki hari. Hari saudara. Jalani hari. Hari hidup saudara. Dengan kemenangan bersama dia. Tuhan kita. Amen.